PSSI Tunjukkan Menu Makanan Sehat Usai Viral Pemain Timnas Makan Mie Instan PSSI menunjukkan menu makanan sehat yang disantap para pemain timnas Indonesia selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Antalya, Turki. Hal ini sekaligus memberikan bantahan dengan tegas terkait adanya pemain timnas Indonesia yang makan sembarangan. Beberapa hari yang lalu, pemain timnas Indonesia, Witan Sulaiman, terlihat sedang memasak mie khas Indonesia bernama Indomie. Witan memasak mie di dalam kamar dengan menggunakan kompor listrik. Momen Witan memasak mie diabadikan secara langsung oleh Marcelino Ferdinand lewat akun Instagram story-nya. Kejadian itu mengundang kekecewaan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Mereka kecewa sekelas pemain timnas Indonesia memakan makanan yang tidak sehat. Tim pelati timnas Indonesia pun langsung menegur Witan dan Marcelino yang kedapatan memakan mie. Ramainya polemik pemain timnas Indonesia memakan mie, mengundang komentar dari dokter timnas Indonesia, Alvan Nur Asyar. Dilansir dari akun Instagram PSSI, Alvan mengatakan bahwa tidak mungkin PSSI memberikan menu makanan yang tak sehat untuk pemain timnas Indonesia. Untuk menu makanan, mereka sudah mendapatkan makan yang disesuaikan dengan kebutuhan vitamin dan kalori untuk tubuhnya sebagai seorang atlet, kata Alvan, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dalam rekaman video itu, terlihat Asnawi Mangkualam DKK menyantap menu-menu makanan bergizi. Ada salad, roti, daging, buah, dan sayur. Makanan-makanan itu yang menjadi santapan sehari-hari bagi para pemain timnas Indonesia. Menu makanan menjadi sangat penting bagi perkembangan fisik Mark Klok DKK. Menunya pun sudah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada jajaran staff pelatih, ujar Alvan. Seperti diketahui, timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. TC itu digelar dari tanggal 21 Desember tahun 2023 sampai tanggal 6 Januari tahun 2024. Sebanyak 28 pemain dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Di Turki, timnas Indonesia juga akan menjalani dua laga uji coba melawan Libya pada 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Setelah itu, tim merah putih akan menuju Qatar untuk bertanding di Piala Asia 2023. Sebelum bermain di Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan terlebih dahulu beruji coba melawan Iran pada tanggal 9 Januari tahun 2024. Adapun timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.